Terima kasih telah menonton 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 BKPB Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati selamat menikmati pesan saya yang pertama sebagaimana disampaikan dalam waktu integritas asal perwakilan bapak ibu yang mendapatkan latihan hari ini bahwa integritas itu menjadi sebab modal utama di dalam kita bekerja dalam melolong Bandung ke depan di dalam pelaksanaan pembangunan Bandung ke depan saya berharap sebagai perwujudan kita ini berintegrasi mempunyai berintegritas maka mau ada disampaikan gak usah banyak-banyak dua hal saja tolong diperhatikan di tengah-tengah suasana negara yang sangat-sangat berat ini dari sisi penjaga pemerintahan yang sangat luar biasa beratnya kalau kabarnya bapak ibu Bandung kota Bandung ini termasuk kota ASN-nya itu hanya sekitar di akal 20% saja punya perhatian terhadap disiplin korupsi pesatnya dua saja yang pertama bapak ibu mari kita bersama-sama dalam melolong ke depan ini hadirkan sebuah keadilan hadirkan rasa keadilan dikenakan kita hindari tebang diri hadirkan rasa keadilan dalam masyarakat pelayanan publik kita harus berupaya masyarakat rasa keadilan saya selama tiga bulan ini Alhamdulillah ketika teman-teman bapak dan ibu di SKPD di perusahaan daerah kita mencoba meraksanakan berupaya dari komitmen dengan aturan-aturan guna-gunang yang ada ketika ada beberapa komunitas masyarakat yang mereka itu merasa dengan aturan itu merasa terpusing ketika mereka datang ke ruangan saya untuk minta bantuan kepada saya terdekat dengan saya kenal dengan saya ketika saya sampaikan pohon maaf bapak dan ibu setap saya itu sudah merasakan aturan alhamdulillah bisa selesai insyaallah biasa kalau kita sudah terbiasakan masyarakat ini kita ini memang mungkin kita juga sudah terbiasa sering merangk aturan maka ketika kita mencoba kembali kepada aturan baik itu aturan maka biasa lain-lain tapi yang dilantik ada pejabat fungsional dan struktural walaupun strukturalnya rada istimewa karena strukturalnya ini ditutukan oleh pusat mau ada pesan kepada para pejabat struktural bapak ibu adipat struktural pasti gaduh anggota gaduh staf gaduh memiliki bawah pesan saya paling pandilah membangun istirahat rahim dengan bawah bapak bangun istirahat rahim yang baik sehingga menghadirkan rasa kondusi enjoy di dalam pemimpinan bapak ibu sebagainya jangan kata lain mohon maaf jangan karena punya jabatan kemudian wg jangan wg wg harus menghadirkan sebuah kemandirian funksional itu kemandirian punyat saya jadi sekali lagi bapak ibu sekalian itulah pesan namadet jaga integritas dengan cara menghadirkan rasa keadilan rasa keadilan bisa hadir bisa terwujud ketika kita berupaya on the track dengan undang-undang hukum positif yang sudah kita miliki bersama dari maling undang-undang permih PP sampai ke para peruan daerah sampai ke para peruan itulah aturan-aturan yang kita bikin yang harus kita indahkan bersama terakhir dari saya saya sampaikan ucapan selamat bapak ibu atas pelanggung hari ini semoga amanah yang kita semua embat hari ini itu semuanya amanah bukan dari ma'adet tapi amanah dari Allah swt tadi bapak ibu ketika dilantik di kiri kanan ada rohania orang yang agama katolik agama kristen katolik juga ada dipegang kitabnya yang umat islam umat islam dia dipegang kitabnya juga ini menunjukkan bahwa bapak ibu amanah ini walaupun wadid yang melantik itu hanya sekarang abis satip saja tapi semuanya yang melantik adalah Allah swt selamat bekerja mudah-mudahan kebahagiaan Allah menyertai kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Satu, dua, tiga. Ya hari ini Alhamdulillah kita melantik 85 orang ya. Ya, ada jabatan struktural yang ada di disduk ya, Ducuk Capil. Ada jabatan fungsional, dokter gigi, dokter umum ya. Yang ada UPT-UPT, dia kesehatan. Itu aja, nanti esok. Harapannya, dari pengharapannya, itu itu harapannya. Nah, harapannya, ya harapan oleh tentu saja ya. Dalam langkah mengembang amanah klien publik untuk Kota Bandung ini, saya berharap ya kita semua menjaga integritas. Integritas kita dijaga ya. Salah satu bentuk integritas itu tadi, diantaranya saya menyampaikan bahwa hadirkan masa keadilan di Bandung ini. Yang kedua, agar keadilan itu bisa hadir di Kota Bandung, maka yang kedua, kita berupaya untuk on the track dengan aturan-aturan yang ada. Insya Allah, kalau sudah on the track dengan aturan yang ada, kita punya semangat, spirit, on the track dengan aturan yang ada, saya yakin keadilan akan hadir di Kota Bandung. Kalau hadir keadilan di Kota Bandung, saya yakin insya Allah, masyarakat merasa nyaman pasti. Karena hari ini, persoalan bangsa ini adalah persoalan keadilan yang sudah pudar. Tadi Pak, tapi kepelayanan, pelayanan masyarakatnya diutamakan dan disingkatkan? Iya, saya kira tadi. Keadilan itu menunjukkan bahwa memang fungsi pelayanan harus terus kita tingkatkan. Apalagi untuk yang namanya jabatan fungsional. Fungsional itu harus punya kemandirian. Tapi kalau untuk jabatan struktural, dia juga harus punya kemampuan bagaimana mengelola apa namanya, staff-staffnya di bawahnya. Kalau untuk pemprosesor di Kuskas Mas, di selaihan infrastruktur di Kuskas Mas, di Kudaya sendiri sudah memadai belum Pak? Sudah ideal belum? Oh, di Kuskas Mas? Iya. Iya, saya kira di Kota Bandung sudah berapa ya? 80. Nah, 80 ya? 80 ya? Saya kira Bandung sudah cukup banyak. 80 ya, dari 30 kesamatan. Berarti hampir 2 kerurahan 1 lah. Kerurahan 1 saya sudah ada. Oke?